Selamat siang, masih di channelnya Rumah Tourial Kali ini kita akan melanjutkan mendesain baju menggunakan Corel Draw Tentunya nanti templatenya akan dibagi-bagi, tampilannya seperti ini Kita akan buat 3 model dari 1 template menggunakan Corel Draw Oke, kita langsung saja pada tutorialnya Pertama, kita buat dulu kanvas dengan ukuran 4 atau bisa bebas dengan cm Standarnya kita buat 4, karena nanti scene modelnya bisa dicetak di printer biasa Oke, saya sudah siapkan templatenya disini Nanti teman-teman yang mau templatenya silahkan bisa di download Lihat di linknya ada di deskripsi Oke, ini untuk template kaosnya Supaya lebih kontras, kita ambil background Kita tarik seperti ini kira-kira Kita perbesar dulu, kita turunkan ke bawah Klik kanan, order to back page Oke, seperti ini Sekarang tinggal kita lock dulu Yang belakangnya Supaya tidak terganggu Yang template yang kita punya Kita bisa di tracking Ini supaya kita mendapatkan bentuk dari faktornya Pilih ada low quality Supaya lebih mudah mengkonversikan gambar menjadi faktornya juga Tidak terlalu halus Jadi tidak terlalu ribet, tinggal ditunggu saja Beberapa saat hingga tampil seperti ini Tekan OK Kita tarik ke belakang ya Maksud saya ke kanan Setelah itu Kita buat disini Sebuah kotak Lalu kita gunakan Smart Peel ada ya Disini ada Smart Peel Tool Yang fungsinya untuk mengisi dari ruang kosong Yang dari kotak tadi ya Otomatis bentuknya akan seperti ini Ketika di klik ya Maka akan ada ruang Dari bentuk yang kosong tadi Sesuai dari bentuk kaos ya Lakukan hal itu kembali Menggunakan Smart Peel di bagian area kosong Bagian area kosong ini Oke Seperti ini Dan hilangkan frame nya yang sudah dibuat yang pertama Oke Setelah itu Silahkan tekan Sip Lalu tekan C Tekan E Supaya menjadi satu Dan perlu diingat Bahwa disini Akan kelihatan Motifnya ya Ketika kita diganti dulu Yang ini Outline nya Kita ada menjadi warna hitam Dan feel nya kita hilangkan ya Harus Benar-benar Membentuk sebuah Kaos yang sudah Kita buat tadi ya Faktor nya Oke Kita ganti Misalkan menjadi warna Pink dulu Yang ini kita hilangkan Outline nya Menekan Klik kanan Di tanda X ya Kita turunkan ke bawah Menekan Ctrl Backdown Oke Setelah itu Yang ini kan Jadi di Atas ya Kita Ganti Untuk Properti dari Transparent tool nya Menggunakan Transparent tool disini Lalu pilih Ada Multiply ya Otomatis Si warna Pink Atau warna yang di belakang Kaos itu Menjadi timbul Dan Warna hitam Atau warna tekstur Dari baju itu Menjadi Timbul juga ya Tetapi warna Putihnya menjadi hilang Itulah gunanya Multiply Jadi menghilangkan Warna putih Dan Menimbulkan Atau menampilkan Warna hitam Alias tekstur Dari kaos itu sendiri Sekarang kita sudah Punya Dari Kaos yang Berwarna Pink Kita buat Tiga Desainnya Sesuai dari Template Yang tadi kita tampilkan Tinggal di Control D Dan perlu Diketahui Bahwa Kita bisa Merubah-rubah Dari warna Belakangnya Yang ini Oke Teksturnya sudah Kelihatan Kita Cut dulu ya Menggunakan Control X Setelah itu Teman-teman Di page 1 Disini Object Manager Kalau tidak ada Bisa masuk Window Ada di Docker Lalu ada Object Manager Disini Adalah Lapisan Dari Layer Atau Yang kita Gambar Yang ini Merupakan Layer 1 Yang akan Kita Gambar Dan kita Butuhkan Satu layer Lagi Yaitu Dengan Tekstur Tekstur Yang Tadi kita Buat Tinggal dipilih Saja Teksturnya Lalu dipastikan Menggunakan Control P Oke Ini sudah Jadi Dan yang Tekstur Yang page Tekstur Ini Kita Hilangkan Untuk Tanda Pen Selanjutnya Atau Paltot Kita klik Saja Disini Otomatis Karena Dikunci Jadi kita Hanya bisa Merubah Warna Belakangnya Saja Jadi kita Bisa Meng-custom Lebih Mudah Lagi Seperti Ini Tanpa Harus Mengganggu Tekstur Dari Kaos Yang Tadi Oke Mudah-mudahan Bisa Dimengerti Dan Selanjutnya Kita Masukkan Motif Dari Desain Yang Akan Dimasukkan Kedalam Kaos Tadi Kebetulan Disini Saya Sudah Mengambil Teman-teman Bisa Mengambil Dari Internet Dan Kebetulan Disini Saya Mengambil Dari Pinterest Dotcom Untuk Contohnya Dan Saya Tidak Membahas Bagaimana Cara Membuat Desain Ini Karena Akan Dibahas Di Dalam Satu Desain Tertentu Karena Ini Merupakan Tipografi Jadi Kita Akan Fokus Membuat Kaos Saja Oke Kita Buat Yang Ini Yang Sebelah Kiri Kita Buat Menjadi Warna Hitam Caranya Disini Di bawah Ada Airdropper Tinggal Diklik Saja Lalu Ambil Warnanya Otomatis Warna Selanjutnya Adalah Warna Yang Sama Kita Pilih Warna Yang Ungu Dengan Warna Yang Sama Yang Dambil Tadi Motif Tidak Hilang Dan Sudah Ada Dan Yang Ini Tinggal Kita Di Perkecil Saja Jadi Seperti Ini Sudah Menyatu Dan Tentu Tidak Keluar Dari Kaosnya Itu Sendiri Satu Sudah Jadi Lakukan Hal Yang Sama Yaitu Dengan Kaos Yang Di Tengah Yang Ini Kita Ambil Dengan Airdropper Lalu Dipilih Dari Background Yaitu Warna Gelap Seperti Ini Abu Oke Setelah Itu Kita Turunkan Ke Bawah Seperti Ini Kita Naikkan Sesuaikan Saja Dan Yang Terakhir Disini Ada Warna Abu Abu Tapi Agak Cerah Kita Ambil Kembali Dengan Airdropper Diklik Saja Diklik Kembali Dan Klik Yang Warna Pink Tinggal Diklik Sama Warnanya Seperti Ini Menjadi Tembus Kan Kelihatan Karena Modenya Moden Multiply Untuk Teksturnya Kita Tinggal Dipaskan Saja Untuk Di Dada Ya Oke Seperti Itu Sangat Mudah Sekali Dengan Menggunakan Corel Draw Mendesain Baju Tinggal Anda Menggunakan Pengembangan Apa yang Akan Anda Simpan Di Bagian Depan Atau Di Bagian Belakang Jadi Pada Intinya Mendesain Itu Untuk Corel Draw Kita Akan Buat Dua Layar Yaitu Layar Pertama Untuk Tekstur Bisa Dilihat Seperti Ini Teksturnya Dalam Mode Multiply Seperti Ini Dan Untuk Layar Kedua Yaitu Layar Warna Dimana Warna Warna Ini Akan Tampil Di Depan Kawas Kita Dengan Catatan Tekstur Tidak Hilang Karena Dalam Mode Multiply Oke Itu Dulu Silahkan Teman Teman Bagi Yang Mau Templatenya Bisa Di Download Di Deskripsi Terima Kasih Sudah Berkunjung Mudah Mudah Bermanfaat Cara Membuat Desain Kaus Dengan Kordral Salam Rumah Tutorial